Untuk step yang pertama disini seperti biasa Aku pake setting spray dulu Dari Studio Trophic yang Original Framing Water Untuk framernya disini Aku pake dari Benefit Yang The Professional Nah ini aku pakenya di area-area Pori-pori yang lumayan Agak keliatan, di daerah sini Biasanya keliatan nih, abis Makeup itu beres makeup, keliatan di daerah sini Dan ini tuh bisa Menyamarkan beruntusan-beruntusan Halus guys Mampu juga menyamarkan Pori-pori yang gede-gede gitu Jadi ini tuh dipakainya disesuaiin aja Sama kebutuhan kalian ya Dan disini aku pake foundation dari Benefit Seperti ini packagingnya Dan disini aku pake yang Hello Heavy Flowers Brightening Foundation Ini aku pake yang seri 03 ya, atau nomor 3 nya Jangan lupa dikasih di bagian bawah dagunya ya Disini aku pake concealer dari Makeover Disini aku cuman butuh di bagian sini ya temen-temen Si concealernya itu lumayan cukup untuk di blend langsung ya temen-temen Jadi gak begitu cair si concealernya Jadi kita langsung aja blend Aku pake di daerah sini tuh gunanya Supaya bagian under eye atau bagian bawah matanya Itu lebih terang kalo misalnya kalian punya mata panda ya Kalian wajib banget tuh pake concealer guys Ini aku pake loose powdernya dari Makeover ya temen-temen Ini aku pake yang buttermilk yang 06 Ini membantu banget Supaya si concealernya itu lebih menempel Jadi dia lebih awet ya si concealernya Nah sekarang aku mau langsung sapu aja Karena emang ini tuh gampang banget nge-setnya ya Jadi kita langsung aja bersihin sisa-sisa loose powdernya Disapuin, diratain ke seluruh muka kayak gini Lanjut pake eye brow Disini aku pake eye brow dari Anastasia Nah biasanya aku mulainya di bagian depan aja dulu Untuk bagian depan alisnya ini tuh sejajar dengan cuping hidung ya temen-temen Nah jadi harus seperti ini Ya berarti disini ya Nah harus di daerah sini Terus kita pake spoolie brush Di bagian depannya Supaya dia ada gradasinya gitu Jadi kesannya itu lebih natural ya temen-temen Disini aku masih pake concealernya dari Makeover ya Ini aku pakenya yang 02 light to medium Jadi kita rapihin di bagian depannya Kalau misalnya ngerasa ini tuh bagian yang harus dikoreksi aja ya temen-temen Untuk menghilangkan rambut-rambut alus itu penting loh pake concealer Aku pake brush yang pipih ya Supaya gampang banget untuk di blendnya Terus aku koreksi bagian sini ya Meratakan concealernya Bagian alis tadi aku pake loose powder dari Makeover ya Yang tadi aku pake juga Terus aku blend di daerah sini Supaya si concealer tadi Yang aku pake di daerah sini itu Dia nempelnya lebih sempurna Dan lebih halus aja gitu Aku lanjut pake eyeshadow Untuk warna eyeshadow Kita pake base eyeshadow nya dulu ya Supaya warna eyeshadow nya itu Dia lebih menempel sempurna Hasil warnanya lebih pigment deep ya temen-temen Jadi aku pake base eyeshadow Seperti biasa aku pakenya dari La Tulip ya Enak banget sih Dan hasil eyeshadownya itu lebih awet gitu Cuman digini-giniin aja Ditep-tepin Dibaurin ke seluruh kelopak mata ya temen-temen Jangan lupa dikasih di bagian bawah matanya Supaya bagian sini juga kan Kita nanti pake eyeshadow ya Di daerah sini Supaya hasil makeupnya itu Di bagian kelopak mata Lebih hidup dan lebih berbicara gitu Dan sekarang kita main warna eyeshadow Untuk warna eyeshadow nya Disini aku pake dari Marina Glow Ready ya Seperti ini packagingnya Yang tadi aku pake juga untuk contour yang warna ini Dipake disini ya Di bagian hidung Dan sekarang juga aku mau pake Warna yang ini Dicampur sama warna yang ini Aku pake di seluruh kelopak mata ya temen-temen Terus di bagian bawah mata juga Jangan lupa ya dikasih Lanjut disini aku mau pake Eyeliner dari makeover yang blackjack Ini tuh diserut ya Bukan kayak spidol gitu Tapi diserut Perbandingannya bener-bener sangat beda banget Iya gak sih Dia itu lebih up Matanya itu lebih hidup Lebih berbicara dan lebih gede gitu kan Iya gak sih Nah ini tuh cocok banget Untuk makeup yang matanya sipit gitu Iya gak sih Sekarang kita bingkai lagi bagian yang sebelahnya Sama ya ngebingkanya kayak gitu Nah disini aku mau ngejepit bulu mata aku dulu ya temen-temen Nah kita jepit bulu matanya Supaya menghasilkan bulu mata yang ngedilentik gitu kan Nanti kan kalau misalnya kita pake Bulu mata palsu Bulu mata asli kita itu lebih menyatu sama bulu mata palsu guys Aku pake maskaranya dari Maybelline ya Seperti ini packagingnya Ini pake maskaranya supaya membersihkan Sisa-sisa warna eyeshadow dan dust powder yang nempel ya di bulu mata kita Jadi Kita disesuaiin aja sama kebutuhan kita masing-masing ya Untuk bagian bawah matanya ini Kita lanjut pake bulu mata ya Disini aku pake bulu mata yang natural-natural aja Tapi gak tau jatuhnya di aku kayak gimana Lalu kita langsung jepit Untuk menyatukan bulu mata asli kita sama bulu mata palsunya Pastiin lemnya itu setengah mengering ya temen-temen Jadi kita gampang banget Untuk menempelkan Coslacesnya di bagian mata ini ya Oke temen-temen kita lanjut ke bagian kontur Untuk bagian konturnya dan blush onnya masih sama ya Aku pakenya dari Marina Glow Ready Ini pas banget untuk tema kali ini Dan disini aku mau pake Warna yang ini Dicampur sama warna yang ini ya temen-temen Nah jadi Aku pake di daerah sini Wow Secuil aja Udah langsung Jedar gitu loh guys Lanjut disini aku pake compact powder Dari Benefit ya Ini aku pakenya yang nomor 3 ya temen-temen Seperti ini Kita pake Nah aku pakenya Dibawin ke seluruh Muka ya temen-temen Nah untuk highlighternya Aku pake yang ini Terus aku baurin kesini Jadi highlighternya itu pas banget Gak terlalu menor Medok gitu Tapi Hasilnya itu lebih celing gitu guys Di bagian atas bibir juga ya Supaya nanti pas dikasih lipsticknya itu Lebih bagus ya temen-temen Jangan lupa dikasih disini Di bagian Ujung hidung ya Dan di bagian sini aku pake jadi aja Untuk lipsticknya disini aku pake Lipsticknya dari brand Premier Beauty ya Seperti ini packagingnya Ini aku pake series yang batiknya ya Ini aku pake Batik Inland Blush Dan suka banget sih sama warnanya Kayak gini Jadi warnanya agak ke peach gitu Tapi tetap kesannya natural ya temen-temen Dan sekarang aku mau pake lipstick ini Tapi sebelum aku pake lipstick ini Aku pake lip glossnya dulu Dari Makeover yang top coat ya Seperti ini packagingnya Pesannya itu Dia lebih glossy ya Dan bibir aku itu gak begitu kering ya temen-temen Karena Si lipstick dari Premier Beauty ini Yang Inland Blushnya itu Dia begitu creamy Kalau misalnya bibir kita kering Itu keliatan banget ya Ngegumpalnya di bibir gitu guys Jadi si bibirnya itu harus bener-bener lembab dulu ya Supaya Rata ya Di bagian permukaan bibir itu Pake lipstick Tinggal aku pake setitik aja Dan sekarang aku mau pake setting spraynya dulu Mudah-mudahan kalian suka ya Untuk look hari ini Dan ini tuh Kelihatan gak sih Kayak makeup Bollywood gitu Ini aku mau pasang soft lensnya dulu Ini aku pakenya yang warna grey ya temen-temen Atau warna charcoal Oke Udah rebes deh Semuanya Sudah kelar Dan sekarang Kita lanjut aja ke tutorial hijabnya Disini aku pake pasmina Webar 75 cm Dan panjangnya itu 180 cm ya Ini aku pakenya dari Hijabnya Azura Azahra ya Seperti biasa Dan inner yang aku pake saat ini juga Sama ya Dari Azura Azahra Model baru dia Labelnya Seperti ini Oke Disini aku ngambil Ujungnya Seperti ini ya Terus aku ikat Di bagian Atas ini Diusahain bagian sini tuh Kayak ada sambulnya gitu ya temen-temen Kita ngambil bagian yang Kanan ya Terus kita tarik yang ininya Ke atas Seperti ini Tuh Ya Kalau misalnya kalian Suka ya Hijabnya Langsung ngepress Ke muka ya Kurang lebih seperti ini Oke Gak masalah Tapi Kayaknya aku Kurang cocok ya Kalau misalnya Pake hijab Seperti ini ya Kayak bener-bener Tumpah banget sih Muka aku guys Bener-bener Chubby banget ya Keliatannya Jadi aku pengen Kayak lebih ngebentuk aja Yang ininya Terus kita pentulin Atau sumatin Sama yang ini ya Dibarengin Lalu bagian yang ini ya Tuh kan Ini kan bolong Terus bagian yang panjangnya ini Aku taruh kesini Terus bagian yang ini Kita silangin ya Seperti ini Terus kita bawa Ke belakang Ya kurang lebih Seperti ini Dan kita bawa lagi Ke depan Seperti ini ya Teman-teman Tuh bagian yang sini Itu Kayak lebih ngebentuk Layarnya gitu loh Tuh Terus disini Aku pake Aksesoris Anting-anting Kayak gini Dan Aku tempelin Di daerah sini ya Teman-teman Oh Cakep gak sih Oke Sampai 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 Sampai